Menimbang bahwa hal yang juga menjadi perhatian Majelis Hakim Tinggi adalah sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terdapat fakta-fakta adanya usaha dari Tertakwa Fadu Sambu S.A.S.K.M.A. untuk melakukan klarifikasi terhadap korban Nofrian Sayyuswauta Barat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yang terjadi hanya langsung dilakukan penembakan terhadap korban. Selain daripada itu, korban Nofrian Sayyuswauta Barat walau sudah dituduh melakukan pelajaran seksual akan tetapi nampak masih nyaman berada di lingkungan terdakwa dan saksi-saksi. Hal ini bisa dilihat bahwa korban masih tetap berada di rumah kediaman di Majelang. Pada saat setelah kejadian masih bertemu dan berbicara dengan saksi Putri Candrawati antara 10-15 menit di kamar saksi Putri Candrawati sebagaimana terangkan saksi Riki Risalwipowo. Masih bersama-sama melakukan perjalanan dari Majelang ke Jakarta. Masih santai bahkan bercanda di rumah kediaman Sakuling di Jakarta. Bahkan ketika menjelang penembakan korban seperti tidak mengetahui apa yang terjadi. Utamanya ketika berteriak, ada apa Pak? Ada apa Pak? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.